Intro Hey guys, welcome back to Robtoys Dengan Robby disini, ini hari saya mau ajak kalian Untuk unboxing sama review Figur seperenam, John Rainbow guys Dari film Rainbow ketiga Figur ini mereknya 3Zero ya Nah kalau kalian seumuran guang Lewatin tahun 80an, kalian pasti ingat guys Ini salah satu icon 80an guys Dan salah satu film box office ya Ini tepatnya tahun 1988 guys Oke, coba kita lihat sekeliling boxnya dulu guys Akternya Sylvester Stallone Wah ini pasti ingat guys, ini keren banget Jadi si tetara Rusianya Lagi ngejar pejuang-pejuang mujahidin guys Oke, coba kita lihat boxnya dulu guys Ini gak tau keliatan gak guys ya Tapi ada tulisannya nih guys Kalau lihat begini gak keliatan nih, kalau begini baru keliatan nih guys Coba kita baca bareng guys God would have mercy, John Rainbow won Wow, keren ya tuh guys Sangat banget guys Oke, kita lihat sekeliling boxnya dulu guys Oke, tampak belakangnya Juga ada John Rainbow nya ya Ini tipe boxnya, tipe bukanya kayak album kayak gini guys Ini pake magnet gitu ya Nah, gue demen kayak gini-gini guys Tipe-tipe box office juga kadang-kadang kayak gini ya Jadi kayak window box Kita bisa langsung lihat figure-nya Tanpa harus buka seal boxnya guys Nah, coba lihat ini guys Wow, John Rainbow Your worst nightmare Wow, keren gak tuh guys Nah, empat samping Ini ada basukanya guys Wah, di belakang ternyata masih ada tulisan lagi guys Coba kita lihat Wah, ini lebih keren lagi kata-katanya guys The first, rainbow pertama ya First blood was for himself The second for his country And this time is to save his friend Wow, keren Kalau kalian udah pernah nonton ya Nah, gue bingung guys Kalau favorit gue tuh Gue sampai sekarang susah Antara tentuin rainbow ke-1 Sama rainbow ke-3 Dua-duanya equal menurut gue Oke, jangan lama-lama lagi Yuk kita bongkar guys Dalamnya Kart plastik kayak gini ya Jadi ada dua susun Atas sama bawah Kita lihat atasnya dulu guys Nah, ini dia Oke Jadi kita ada figure-nya Pangan-pangan Tas Yang tas samping Atau juga tas Ini buat yang Kalau nggak salah Buat tanahnya ya Yang taruh di Dia punya punggung guys Oke Ada juga Dia punya instruction manual Dibaca-baca ya guys Jadi kita Lebih berhati-hati Kalau ada parts yang Fragile Nah, di bawahnya ini guys Senjata-senjatanya Kalau John Rainbow Tanpa dapat Aksesori senjata yang banyak Bukan Rainbow namanya saya Karena ini Si John Rainbow Kalau selalu Beraksi One man show guys Oke Kita dapat jaketnya ya Ada bermacam-macam Ada basoka Ada panahnya Yang ikonik banget Dan juga dia punya senjata Oke, gue keluar-keluarin dulu semuanya Terus kita lihat dengan lebih detail Hey guys Thanks buat teman-teman Yang udah subscribe my channel Yang belum Jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian Nggak ketinggalan Kalau Rock Toys Ada video baru Kita mulai dengan HS-nya dulu guys Nah, gimana menurut kalian Mirip nggak dengan Silver Star Stallone guys Wah, gue bilang sih Spot on banget ya Nggak perfect Score 100 ya guys Tapi ini udah 8 atau 9 Bagus banget HS-nya guys Coba lihat nih Mata ngantuknya Silver Star Stallone Dapet banget Bibirnya Yang selalu monyung kayak gini Juga dapet banget ya Wah, warna tone kulitnya Juga bagus banget guys Nah, ini dia punya rambut Sculpture hair ya Bagus bikinnya nih Tapi sayang nih guys Kan rambutnya keriting-keriting gitu ya Tapi jatuhnya Kalau gue bilang Agak sedikit kaku ya Itu aja Tapi tetep bagus Nah, John Rambo juga Pasti jangan lupa guys Tiap kali mau perang Pasti pakai ikat kepala Jadi kalian lihat Di balik rambutnya ini Ada Ikat kepala hitamnya ya Nah, ini kelihatan Di belakangnya nih guys Wow, keren banget guys Wih gila Dia punya Ini beard juga Dari dia punya mulut Sama dia punya dagu ya Keren banget guys Gila Ini HS-nya Selama gue pernah lihat HS-nya Silver Star Stallone ya Ini yang paling bagus guys Nah, ini tangan-tangan Yang kita dapat ya guys Jadi ini tangan yang ngepal Tadi datang sama figurnya ya Ini coba kalian lihat Warna tone kulitnya Mantep banget nih guys Nah, ini yang gue lihat Agak pelit nih guys Masa relax handnya cuma dapat Tangan bagian kiri ya Tanggung amat Ternyata kiri-kanan kan ya Nah, ini tangan untuk Narik dia punya panah guys Wah, mantep Nah, ini tiga Untuk bermacam-macam senjata guys Coba lihat nih Oh, yang gue bilang guys Warna tangannya mantep ya Keren banget loh Nah, ini jaket tangan panjangnya guys Coba lihat Detailnya mantep banget guys Dan bikinnya Nggak bersih gitu loh Jadi ada weathering Sama kotor-kotor gitu Jaketnya ya Mantep banget Tapi gue pasti nggak pakai Jaketnya guys Karena rainbow itu Nge-topnya pakai Ini guys Kaos hitamnya Ini kalau rainbow nggak pakai Ini bukan rainbow guys Jadi nanti Kalau di foto-foto nanti Kalian bisa lihat di akhir video ya Pasti gue lebih banyak pakai Yang ini guys Mantep banget Kita dapat Dua tas ini ya guys Ini tas lempang Coba lihat bikinnya Detailnya bagus Dan bikinnya kotor-kotor Kayak gitu guys Wah, weatheringnya Mantep banget Kayak tas rongsokan gitu ya Nah ini tas Yang kalau di film ini Taruh Dia punya panah Dan busurnya guys Jadi nanti taruh Dislempangin di punggungnya gitu ya Ini 3-0 sih Beneran bikinnya detailnya Mantep banget guys Coba lihat nih guys Jam kronografnya John Rainbow Wih, mantep banget Mata gue plus Sampai gue nggak bisa kebaca guys Nah, ini sih Lebih keren lagi guys Kalau di film itu John Rainbow itu Yang ketiga Rainbow ketiga itu ya Dia ada pakai patung Buddha guys Nih, ini coba lihat nih guys Wah, walaupun Nggak kelihatan jelas ya Tapi bener-bener Detailnya Mantep banget Coba kalau kalian lihat Ini kayaknya Kepala Buddha yang besar gitu ya Sambil lagi bersih lagi tuh loh Wah, mantep banget Coba lihat senjata yang kita dapat guys Banyak banget Mantep banget Coba kita mulai dari yang paling kiri Nah, coba lihat detail senjatanya guys Warnanya cakep banget guys Detailnya nih Coba lihat ya Kayak karat-karat gitu Warna-warna besi ya Ini mungkin apa ya Bukan M16 ya Ini AK-47 kali ya Kalau ada yang tahu Nama senjatanya Comment ya Nah, coba lihat detailnya guys Ini bagian sininya Bisa diangkat Wuh, gila ya Mantep banget ya Nah, coba lihat ini Ini kalau nggak salah bisa dibuka Nah, coba lihat Ada pelurunya guys di dalam Mantep nggak tuh guys Wah, keren pol ya Nah, ini bagian depannya Juga ada kayak roket launchernya ya Tuh, bolong di dalam guys Wih, mantep ya Keren banget guys Nah, ini juga bagian belakangnya Bisa dilipat gitu ya Wah, keren banget Wah, ini guys yang gue paling suka Kalau tahun 80-an Pasti tahu guys Bak suka Ada demen banget Main ke arcade itu Ada game Green Barret ya Senjatanya paling kondemen Bak suka ini guys Coba lihat nih guys Wah Tampaknya retro banget Bak suka segini-gini di depannya Nah, ini dicolok kayak gini guys Dan ini Bisa dicopotin kayak gitu ya Wah, mantep banget Yang gue bilang juga Tadi warna senjatanya bagus Ini warnanya juga Dapet banget guys Basukannya ya Sama dia punya Apa ya Bagian peledaknya Ijo gitu Wah, mantep banget Nah, berikut Kita dapet ini guys Detonatornya guys Coba lihat tuh Sampai ada pencetan-pencetannya guys Mantep banget ya Nah, ini bawah Ada C4-nya ya Wih Nah, ini Nggak ada Rainbow Tanpa pisaunya Iconic banget guys Si Rainbow Wah, keren banget ya Nah, ini detailnya agak kurang guys Kalau di film Ini bagian sininya tuh Harus bergerigi guys Ini bergerinya Agak kurang banyak ya Harusnya sampai depan Tapi bikinnya Detailnya so far Udah mantep banget Nah, yang paling terakhir Yang paling keren Nah, ini dia guys Dia punya busur panahnya nih guys Wah, aduh Keren banget ya Nah, ini ada tempat Bisa taruh dia punya Anak panah guys Ini anak panahnya kita total dapat 5 ya Depannya Ada yang tipe peledak kayak gini guys Ada juga Tipe biasa Yang kayak gini Wah, mantep ya Dan ini Cara taruhnya gini guys Jadi kita bisa taruh di Jadi 1 sama Dia punya Busur ya Nah, coba lihat nih guys Jadi kalian bisa store Pasang semua ini 5-5 nya Empatik Empat di dalam sini Terus 1 Buat lagi posisi Lagi mana Wow, keren banget guys Nah guys Tadi kita udah lihat Segala aksesoris Dan juga weaponnya Rambo ya Nah, ini dia guys John Rambo Wow Gimana menurut kalian Mantep gak tuh guys HS nya Nah, coba lihat Sekarang jadi satu Sama bodinya guys Gue zoom out dulu guys Ini semua tanpa Gue pasang aksesorisnya dulu ya Saya mau kasih lihat Kalian bodinya guys Wow Mantep banget Spesial body guys Ini bodinya seamless Dan juga muscle body gitu ya Coba lihat nih guys Codet-codet Dan bekas-bekas lukanya Di dadanya guys Oh, warnanya mantep banget Ton kulitnya ini ya Badannya Tadi tangannya aja Kita lihat ton kulitnya udah bagus Ini badannya Lihat Lebih bagus lagi guys Buatannya Oke, gue tarik dulu guys Bentar Nah, ini coba lihat Muscle body nya Waduh Mantep banget ya Ini punya muscle di tangan Mantep banget nih guys Sama jodinya dada Sama dia punya abs nih guys Wih Ini agak miring dikit Ntar guys Oke Coba lihat nih guys Nah, ini dia punya belati Sabuknya Emang udah jadi satu Dengan dia punya Dikat pinggang ya Tadi gue tadi keluar Dia punya belatinya Coba lihat nih guys Celananya Celananya satu tipe Sama jaketnya tadi ya guys Kotor-kotor kayak gitu guys Dan dia punya boots Mantep banget guys Nah, sebelah sini Ada dia punya small dagger Kayak gitu ya Waduh Detailnya Keren banget Ini yang bikin bagus Ini dia punya muscle body tuh Gimana ya Tadi dia punya Scalp otot-ototnya Dan juga luka-lukanya Dan warna tonenya guys Yang bikin Mantep banget Nih, coba lihat kayak gini guys Tanpa pakai aksesori guys Udah kelihatan Sangar banget Si John Rainbow-nya Tampangnya tampang Serius Mau marah gitu ya Waduh Keren banget ya Habis ini Gue tes dulu Semua artikulasinya Baru nanti kita pasang Satu persatu Aksesoris Di John Rainbow ini ya Kita mulai dengan Artikulasi kepala guys Oke Jadi mendongat Sama nunduk Nah, ini gue demen Selain boljo-nya Bagian layarnya juga ikut main guys Jadi membantu Demi artikulasi kepala ya Ke kiri Dan ke kanan Untuk tangan 360 Gak ada masalah ya Untuk ke samping Maksimum segitu guys Oke Untuk artikulasi Di bagian siku Nah, ini coba kita lihat guys Soalnya ini badannya Kalau similis kayak gini Coba kita cek Nah Agak ketekuk guys Dan kalau dipaksa Lebih dari 90 Dia otomatis turun lagi Dan kalau bisa Badan kayak gini Jangan dibiarin Poster kayak gini lama guys Gue penting kejadian Nanti bagian sininya Bisa sobek Oke Untuk artikulasi Di bagian Telapak tangannya Kayak gini ya Sekarang kita angkat Terlalu semua tangannya Kita lihat Artikulasi Bodinya guys Ke kiri Ke kanan Gak ada masalah ya Untuk nonduk Atau juga mendongak Nah ini Kalau kalian lihat Bodinya ada dua bagian guys Bagian atas Sama bagian bawah Jadi jangan kaget Ada kelihatan Bolong kayak gitu guys Ya Nah ini sebetulnya bisa dicabut Ada boljoin Tipe kayak di kepala gitu Untuk artikulasi Di bagian kaki Sekarang kita lihat Kesamping Maksimum segini Ini ketahan sama celananya Terus untuk artikulasi Di bagian paha Maksimum segini Ketahan sama Bagian celananya Oke Untuk ke belakang Maksimum Wah Maksimum segini ya Untuk artikulasi Di bagian lutut Coba kita cek Lututnya mantep Kayak gini ya Oke Untuk di tapak kaki Ini bootsnya Gue lihat Jadi satu guys Nah Kalau biasanya boots Tipe jadi satu kayak gini Artikulasinya agak terbatas Biasa Kalau bagus itu Kebagi dua Jadi bisa Miring kiri Miring kanan gitu ya Sementara Jadinya kayak sepatu tentara gini Jadi agak limited Dia punya artikulasi Guys Kalau kalian minat dengan Figure Rainbow ini Atau kalian pengen PO Figure-figure seperti 6 lainnya Kalian bisa kontak SW Toy Shop ya Jangan lupa Follow juga mereka punya Instagram Jadi kalian bakal Update terus Kalau dia ada buka PO Figure-figure Superdome Yang keren kayak Rainbow gini guys Oke guys Sekian dulu review Robtoys kali ini ya Thank you banget Buat teman-teman Yang udah jadi penonton Setia Robtoys channel Semoga informasi Mengenai figure John Rainbow ini Dan juga sellernya Bermanfaat Dan juga menghibur Buat teman-teman Yang ada di rumah Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Robtoys Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description And I'll see you in my next video I'll see you NI- selamat menikmati